Intro Balik lagi di otageme, balik lagi di game Subnautica Season 2 atau Bilo Zero Yang pertama aku pengen minta maaf karena apa? Karena opening kali ini bakal agak panjang, kemungkinan 5 menit ke atas Karena apa? Aku perlu menjelaskan apa yang terjadi dalam pulau ini Dan ringkasan semua yang udah aku dengerin dari mbak PDA itu kemarin Yang udah aku ambilin di episode kemarin kan aku sama sekali gak membahas tentang PDA-nya Jadi kali ini aku bakal membahas itu di opening ini Jadi mohon maaf kalau opening kali ini agak panjang Kalau kalian pengen skip, langsung aja skip ke depan Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya Yang pertama, kali ini kita gak terdampar Tapi kita disuruh ngelanjutin penelitian yang ada dalam pulau ini Yang udah dilakukan sama para peneliti yang ada di pulau ini sebelumnya Itu siapa namanya? Aku lupa, ntar dulu altera personel Nah ini, Emmanuel Desjardins ini pemimpinnya Terus sama Fred Lance ini dia supir Supir yang sitrak buat ngirim kargo-kargo antar tempat penelitian itu Terus sama Jemimia Mulger ini tempat, eh bukan, teknisi Dia teknisi bagian ngurusin yang kita kemarin temuin di Delta Station itu Kayak tiang radio besar itu Dia yang ngurusin itu dan dia yang memperbaikinya Katanya perbaikannya udah selesai Cuman ada beberapa alat yang hilang Kalau waktu kita kesana jadi kira masih perlu untuk mencari alat Dan mereka disini itu meneliti tentang peng, yang pertama tentang peng, peng, pengling Atau pingwinnya yang ada disini Dan penelitian itu udah berhasil dan mulai agak apa Sedikit dapper, bukan ada sedikit perkembangan Tapi perkembangannya udah begitu banget Dan mereka melanjutkan ke penelitian yang lainnya Menuju ke hewan yang berada di bawah air Atau ikan-ikannya Tapi mereka terdapat masalah Yaitu mereka terkena bakteri Dan mereka meneliti ini bakteri apa Tapi mereka masih belum tahu Kemungkinan besar ini kayak bakteri kara gitu kah Kalau aku salah menjelasinnya maaf Karena aku cuman ngedengerin secara garis besarnya aja Alergi ini, is alergi, alergi Oh is santim, is bro ya Alergi itu Kukira itu kayak semacam mereka terserang sama bakteri Entah karena emang bawaan penyakit per orangnya Tapi gak tahu Tapi kelihatannya alergi ini menyerang semua orang Yang melakukan penelitian ini Cuman aku juga gak tahu kalau para peneliti ini Apa mereka berhasil selamat pulang ke rumah Atau mereka hilang jejaknya Waktu dalam bulau ini Makanya aku disuruh dikirim disini Dan nama playerku ini namanya Robin Dan dia punya kakak namanya Sam Sam Dan mereka selalu Selalu apa namanya Kirim-kiriman surat kayak gini Nah ini Sam Nama planetnya 4546B Dan Robin ini Disuruh melanjutkan penelitian ini Atau kemungkinan besar disuruh Untuk mencari keberadaan para peneliti ini Keempat atau lima orang gitu Dan juga si siapa namanya itu aku kok lupa Jeremia Eh Jeremia atau Fred? Oh Fred 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 Yang supirnya ini Dia sempat nemuin Kayak fosil Tapi dia Bukan fosil sih Lebih tep Kayak apa? Kayak gimana bilangnya? Bukan fosil Kayak hewan Tapi dia membeku Kayak di es ek gitu loh Membeku dalam es Dan bentuknya agak besar Bentukannya kayak leviatan gitu katanya Tapi waktu dia berusaha pengen masuk ke tempat Alien itu yang membeku itu Entah kenapa jalannya ditutup secara tiba-tiba Kayak dia gak diperbolehkan masuk gitu Jadi kayak ada yang melindungi monster ini Atau pengen berusaha mengawetkan monster ini Atau leviatannya ini Gak paham juga Apa alien bisa mengendalikan es Gitu ya Lalu gak paham juga Sampai sini kemungkinan udah semua Liatannya udah semua ya Terus Robin ini tujuan utamanya Dia pengen nyari kakaknya Si Sam Itu tujuan utama dia secara personal Tapi kalau secara pekerjaan Ya itu tadi deh Disuruh untuk mencari para penelitinya itu Itu menurut garis besarku sih Aku gak tau kalau aku ngejelasinnya ini salah Menurut gue itu Terus altera Kelantannya ada masalah dengan para pekerjanya Atau lebih tepatnya Ya para pekerjanya Dengan altera yang diatasan Yang diatas itu Kayak perusahaan yang Atas nama altera ini Kayaknya terlalu Dark ya Kayak entah dia masalah gajinya Sama pegawainya Kayak dikurangin Atau mungkin kayak Karena pegawainya terlalu takut Buat melaporkan situasi ke altera Aku gak paham juga itu Tapi keliantannya para pegawainya Hampir Berapa Hampir 60% takut sama altera Untuk mulai melaporkan sesuatu ke altera Itu mereka mulai takut Oh iya dan juga aku minta maaf Karena kemarin aku sempat grinding kan Aku kira Aku gak bakal Ngelanjutin misinya Atau sama sekali Apapun gitu Ternyata ada beberapa misi Yang ketrigger ini Dari alien yang ada Dalam kepala kita itu Yang sangat mengganggu Namanya Elan Kita manggilnya Alan lah Dan waktu aku nyari grinding Grinding Tiba-tiba Alan ini Ngasih pemberitauan Kalau dia ngasih misi kita gitu Kesini Ini ada misi baru Dan bentukannya beda Sama misi kita yang ini Sinyalnya Dia bentuk alien kayak gini Terus Aku tanpa sengaja kemarin Nemuin Bukan fasilitas alien Kayak reruntuhan alien Terus kata Alan Itu bisa di scan Dan kita dapat barengnya Nah ini Quantum Locker Aku gak tau ini gunanya buat apa Aku juga gak tau Ini cuman ini pake ion cube Waktu aku scan kan Kukira cuman dapet informasi Ternyata gak dapet blueprint juga Jadi aku lumayan kaget Aku pengen ngulang itu Buat dapetin reaksinya lagi Dan dapetin recordnya lagi Cuman Udah kesave Jadi mau gak mau Ya udah terlanjur Udah ya udah biarin aja Kayak gitu kan Ya inilah Aku dapetin Quantum Locker Padahal kemarin aku cuman Grinding mutur-muter Di tempat sini-sini aja Ternyata masih ada aja Ini kayak Quantum Locker Dan aku udah ngebuat base Tapi base-nya masih base sementara Nah itu di atas Aku untuk Yang below zero ini Ini masih sama Sisi track Masih belum ada yang berubah Untuk below zero ini Aku pengen nyoba Bikin base di atas Atau di permukaan Karena Kenapa aku pengen bikin Di permukaan Dikarenakan ada fitur badai Aku pengen ngeliat badai Apa aja yang bakal dadang Yang bakal datang Dan aku pengen ngeliat Pemandangannya juga Kan bagus Jadinya kayak sia-sia gitu Kalau ada sistem Ada fitur badai Tapi kita gak ngeliat badainya Sedangkan kita Kebanyakan Ngabisin waktu Dalam airnya aja Jadi aku pengen Ngebikin base Itu ada di permukaan Dan ini masih base sementara Kenapa base sementara Ini cuman storage aja Sama kayak yang di Subnautica sebelumnya Kenapa aku masih Bikin base sementara Gak langsung base utama aja Aku masih pengen Ngexplore Dan cari tempat yang bagus Buat naruh Base-nya dimana Dan ini udah Aku grinding kemarin Hasilnya Aku nyari Buat ini Lithium ini Susah banget Bos aku cuman Dapat segitu aja Sama ini Lead juga Susah juga Itu aku cuman Dapat sedikit aja Tapi sisanya Udah aman semua Kita nium Terus kuart Terus kaca juga Udah Ini lead Cuman lead sama Lithium aja Aku yang susah nyari Terus kita bakal coba Ngecraft Yang senjata alien Yang tadi aku Bilang tadi Yang aku temuin dulu Kita tandain Advanced Ranked Pakai Akumuter Ioncube 1 Dan ini Ioncube udah langsung Bisa dipakai Buat buat crafting Padahal di sebelumnya Diending banget Kita bisa Pakai Ioncube Buat buat crafting Dan aku kebanyakan Ngecrafting sekarang Di sitra Karena ada fabrikatornya Jadi langsung aja Kita bikin Sama bikin kau Storage solution With share content With all Order quantum locker Kayak tempat penyimpanan Tapi Dia berbagi Dengan tempat penyimpanan Yang lain Maksudnya Kayak gimana Coba Gede juga Kita coba lihat Ditaruh di luar Oh iya Taruh di luar Sama aja Tempat penyimpanan juga Terus bedanya apa Ini kayak Kalau di Apa Di minecraft Itu kayak Ender chest Jadi kalau kita Taruh ini disini Satu Terus di tempat lain Satu Dia bakal Sama gitu Tempat mengebukanya Jadi aku bisa Ngambil yang disini Tapi di daerah lain Sama juga Gitu Jadi harus Ngebikin dua Harus ngebikin dua Berarti Kau salah Kali ini kita bakal Menuju ke misi Yang pertama Ketempat misi aliennya Dulu Kenapa Karena aku pengen Ngeliat teknologi Apa aja Teknologi alien Apa aja Yang baru Yang bisa kita buat Penasaran sama itu Kalian Ngexplore Tempat baru Atau nyari tempat Buat Bikin base utama Berangkat Nuju ke tempat Elia 600 meter Yang ini 400 Yang deket dulu aja Oh iya Aku masih Kebingungan buat ini Baterainya Si truck ini bos Karena apa Ini udah sisa empat Aku udah nyiapin Cadangannya sih Tapi tetep aja bos Selama aku masih belum Dapat power cell charger Aku bakal Ngebikin terus-terusan Di power cell Dan aku juga Masih belum buat Belum dapat Buat yang menanam Itu juga kan Jadi aku Nyarinya Nyari buat Baterai itu Terus-terusan Tidak Tidak Nyiapin Buat penggantinnya Sama sekali Masuk ke bawah Banget Oh iya Keliatannya Masuk ke bawah Banget Oke Tandanya kok Ilang Oh Bawah sini Ah Disini Oke Ketemu ini dia Water analysis station I have collected Enough data To extrapolate The location Of a component Necessary To assemble My body I will provide Untuk mengumpulkan Bagian tubuhku Jadi Si Ellen ini Pengen ngumpulin Bagian tubuhnya Supaya dia bisa Keluar dari Dalam kepala kita Dan bisa Mulai hidup sendiri Kalau kayak gitu Aku pengen cepet Kau bisa keluar dari Kepalaku Rasanya aku Tidak punya Ruang pribadi Sama sekali Di mana Tadi kapal Si truck Si truckku Si truckku Dimana Ah Ketemu T T Tidak punya Bagaimana penyumbang penggunaan dengan kuburus dan yang terlalu kondisi? Maafkan? Kuduku itu apa-apa saja yang terlalu kondisi. Aku bekerja sejauh dari penggunaan dan kita harus melakukan apa yang dia lakukan. Ya, tapi formnya seluruhnya tidak ideal. Contohnya, menggantungkan penggunaan kuburus dan kondisi. Ada apa-apa yang kamu tidak menemukan kuburus? Penyumbang menggantung dengan evolusi untuk mendapatkan lebih banyak kondisi dan tangan yang terlalu kondisi. Kenapa dia bilang kalau tubuh manusia itu primitif But all corporeal forms are temporary The ability to be reborn when a body breaks down is paramount My body is my own and I cherish it It grows with me Humans have one life We plant trees we can never experience the shade of We build for the next generation Noble but again truly inefficient You are incredibly frustrating you know that I hope to see the forms of mind people again Di orang beneran ganggu banget Di kepala kita melakukan pertanyaan Ngobrol dengan sendirinya ganggu banget itu Oh ya ada on offnya nggak ini kalau di Apa namanya ini di seatrack ini Soalnya kalau aku biarin aku keluar dari seatrack Terus aku biarin dia meskipun lampunya aku matiin juga Dia bakal datang ngurangin button tenaganya boss baterai kita Jadi kayak keliatannya ada on offnya Ikan apa coba ini Kenapa aku nempel di kacak Buaya kayak itu Kok keliatan kayak buaya Atau mungkin gabungin buaya sama kadal Pokoknya buaya juga dibilang kadal ya Kenapa aku bilang gabungin buaya sama kadal Turun ke bawah kayak ini Keliatannya ya turun ke bawah ya Ada fasilitas Apa ini Oh ada pot Ada tempat buat menanam boss Nice Mantap Aku dapat buat menanam Nice Sekarang baterai masalah aman Untuk sementara aman Nice Thank you Terima kasih banyak Ada data download Ada data download Oke Berangkat lagi Harusnya disini kan Mungkin masih maju lagi Ini dari sini kelewat aku ya Lalu tempatnya disini Berarti harusnya depan ini ada ke buat ke bawah Tapi depan ini gak ada ke bawah lagi Jadi harusnya ini masih lurus Tempat yang kau kasih tau Susah banget Susah banget buat dicari lain Lah depan ini udah pulau Yap Depan ini udah pulau bos Mungkin di atas pulau emang tempatnya Mungkin aja kan Ini disconnect modul On off nya dimana lah ini Emang disini gak buat on off nya Oke Emang harus dilepas kayak gitu ya Supaya baterainya gak berkurang banyak Coba cari di daerah sini Bukannya pulau Delta Station itu ya Oh di bagian bawah sini kan Di bagian bawah sini Di bagian bawah sini Apa ini hijau Oh telur Oh telur 200 meter Masih Bawah lagi Panas Wow Tempat Tempat Apa ini Hah Bentar dulu Masih ada fasilitas yang aktif gak Hah Fasilitas Fasilitas Disini tapi Masih dioperasikan sama orang kan Keliatannya Akhirnya aku dapat muncul Buat ngecas Si track dog Apalagi itu Oh Oh Rock Punch Mas Mas Bukannya itu udang yang biasa Kuatan tangannya Bisa Ngancurin besi itu ya Yang aku lihat di Youtube itu Oh ada alligator Bentar dulu aku naik dulu Aku Nggak ada Octigen sama sekali Jir masih ada fasilitas kayak gitu Keren juga Dan kelihatannya masih dioperasikan Kalau menurutku itu masih bisa dioperasikan Sama orang yang datang ke bawah sini Menurutku Apa namanya Ada namanya Copa Mining Site Tampak Mereka Mining Oke jadi kita disuruh turun ke bawah Dan pintu-pintu ini Masih belum bisa aku buka ya Oke kita turun ke bawah Wah Anjir apa tadi yang bisa aku sekalian Cuman ikan kan Keliatannya iya cuman ikan Tidak 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 Bahkan mereka ngumpulin kayak gitu Kau Apa Thermal plant Aku udah punya belum Belum Thermal plant ini kan Yap buat yang tenaga panas Tapi kelihatannya aku butuh Ngebawa Si truckku kesini ya Karena apa Disini gak ada buat Apa namanya Pernafasan sama sekali Ah disini aku bisa ngedapetin ruby Nice Naik dulu ke atas bos Aku butuh nafas Yap aku harus ngebawa si truckku kesini Panas boy Langsung mati Langsung mati Kukira damage nya gak seberapa Ternyata ya sakit banget Panasnya Gak ada Gak ada Wuhuhuhu Cukup gak ini masuk Gak cukup Gak cukup Gak cukup Gak cukup bos Kayak gimana caranya aku masuknya ini Bisa aku hancurin gak pintunya Gak bisa masuk Gak bisa masuk Sama sekali gak bisa masuk Kita coba lepas disini Mendarain Terus lewat ke atas Kita balik ke tempat Masuk coba lewat yang Di dalam gua gua Yang berapinya tadi Tidaknya kalau aku pakai Cuman kepalanya aja Ini manuverku lebih enak Jangan lupa Gak bisa Aduh Gak bisa Gak bisa Tidak Tidak yo yo saya Wahillah fisik hai 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 nah oh aman selama dari vertul aman bisa masuk ke sini, mantap keluar dulu sebentar oh, diputar dulu sebentar semuanya aman kelihatannya nih, tempat penambangannya ini luas banget ya aaah, dapat brown suite ada fragmentnya brown suite kelihatannya itu udah nggak agresif ya ada PDA nice, udah nggak ada lagi disini ada data download mantap ah, udah punya kau cut open to access, laser cutter itu buat laser cutter, buat ngebuka baru kali ini aku tahu bisa ngebukai box ini pake laser cutter aaah, nice ada power cell nggak bisa, nggak ada yang bisa pencet salah brown suite fragment nice, butuh empat dong builder fragment oh, habitat kah namanya builder oh, nice ada cooper wire drill arm fragment mantap itu ada upgrade ini ada upgrade ini mungkin ya alasan kenapa si truck ini dibuat kecil kayak gini ya supaya dia bisa manuver masuk-masuk ke tempat-tempat sempit kayak gini kiri dulu oh, ini yang fasilitas oh, ini yang fasilitas aaah, ada drill arm lagi mantap aku butuh berapa lah ini drill arm ini aku lupa tadi ini dia fasilitasnya ini dia fasilitasnya linus ah, ini yang dibangun sama temen-temennya alan kan ancient artifact artifact yang dibangun sama temen-temennya alan dan aku cuma bisa membikin alan artifact bukan teknologi recyclothron apalagi rubi aku butuh kau telur ya, ada di kedalaman 200an gini aku yang ngasihkan ikan yang ini nice terus sama kau juga sekalian tripod tripod triops balik lagi ikutin jalurnya kemana kau akan membawa aku ntar dulu bahaya ini udah mau 300 ini kedalamannya headlamp center kepala nice dalam banget tempat fasilitas miningnya ini disini udah 300 round suite lagi nice tapi aku butuh 4 aku masih dapat 1 nah, 3 kurang 1 lagi kau? dayum rupiah aku lupa nge-scan kau jadi maaf oke nice udah mentok disini kan fasilitasnya tapi aku prong suite masih butuh 1 lagi boy fragmentnya aku butuh 1 lagi ini ada buat naik ke atas sih jadi setidaknya aku bisa keluar dari sini dengan santai tempat melewatin segala macamnya tadi akan titanium ada yang nempel-nempel kayak gini bos bener-bener jadi kayak mineral yang nempel ke dinding ya keliatannya mentok sampai disini aja keluar nice 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 ketemu tempat buat keluar mantap akhirnya akhirnya aku ke permukaan gimana tadi kargoku gabungan kargoku tadi berapa meter jarak? 400 jauh banget udah ngelewat di sisi samping pulau lah mungkin nanti aku bakal balik ke sini lagi buat ngambil data download bukan data download buat ngambil fragmentnya ada yang baru lagi sinyal alien distress call origin tapi aku masih belum yang ke arkit ke tempat alien lagi ini sekalian ke tempat yang pilotnya itu kan ya ke tempat pilotnya 600 meter jadi sekalian ke tempat pilotnya itu material yang harus di drill pakai pronsuit kayak gini kuper hutan jamur kayak hutan jamur wah kelihatannya iya kayak ikutan jamur ya ntar dulu aku bisa nge-scan tau gak eh salah iya bisa aku scan respire aku bisa ambil kau gak bisa ya oke si manusia yang naik tronsuit itu posisi terakhirnya kita tahu dia ada leviathan gak tau paus yang ini ubur-ubur gitu gak mereka agresif gak ntar dulu aku pengen mereka jadi paus ada paus di subnotica bos akhirnya kita tahu ada paus javelin vengarden taman glow whale paus bercahaya disini banyak ikan-ikan gede ya daripada di subnotica yang sebelumnya kelihatannya gak agresif tapi gak tahu lagi kalau aku nyerang mereka itu ikan yang nyerang bos ya itu paus yang nyerang itu yang dibawah tumbuhan kah? karang kah ini? oh depan itu ada fasilitas salient juga iya fasilitas salient kan itu iya bener fasilitas salient pilot last known position tempat terakhir yang dikunjungi sama pilot itu ada disini jadi kita harus nyari secara random lagi disini oke ntar dulu ini susah aku buat ngebawa kargoku juga mungkin aku lepaskin disini ya kargoku ya lepaskin kargonya oh melanggitkan investigasi enak banget kalau nyuruh-nyuruh warning maximum depth reached hull damage imminent udah maksimum hull damage aja oke lah berarti cuma sampai sini aja ini sitraku yuk rangkat ke bawah 300 meter ke bawah dalem banget aku merasakan teknologi teknologi di sini teknologi temen-temen jadi ke sini di sini di sini di sini gak ada oksigen bos susah aku buat ngambilnya ini ah masih nanti ini kelihatannya susah aku buat apa ngelanjutin investigasinya kalau ke dalam banget kayak gitu green ternion ah ada uranite kelihatannya aku harus balik dulu ini kalau apa flowing spore ada ikan hipnotis juga di sini jauh-jauh aku dibikin pusing gak ntar dulu dimana itu dibikin pusing banget aku oke ketemu oke masuk rasanya gak enak banget ini oke udah sembuh nice kelihatannya aku harus pulang dulu ngebikin mk2nya ini sebenarnya kalau aku maksa maksa buat masuk lagi ke dalam ini susah ke dalamannya segitu yang ada mati di tempat di bawah juga gak ada oksigen juga kan bisnya juga bikin kita pusing banget itu kayak gimana caranya nyembuhnya apakah ada obat buat menghindari hipnotisnya itu pulang dulu nanti kita cari di tempat pilot terakhir itu gitu juga kan sekarang kita muter-muter disitu dulu buat nyari keberadaan dia yang sebenarnya kata ikan yang gigit kita sebelumnya yang ada di kedalaman 200an itu di sini di kedalaman 100 terus gak ada ya tempat apa ini oh ada banyak yang aku jadi pengen nge-scan kau apa kau puma rule dia ngedemak kita juga ah lithium lithium ada disitar sini ini baterai itu juga habis aku gak membawa baterai cadangan lagi pulang pulang boy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati